Soal penyidikan, bicara soal hukum, ada gak yang memikirkan perasaan mamanya Joshua itu seperti apa? Aktivis Irma Huta Barat kini menjadi salah satu incaran media dan publik terkait berbagai pandangan dan komentarnya tentang kasus kematiannya Brigadir Yosua Novian Syahuta Barat alias Brigadir J yang dinilainya penuh rekayasa. Misalnya saja ia menyoroti peridarnya potret Brigadir J melakukan pekerjaan rumah keluarga Ferdisambu. Menurutnya, seharusnya ia melakukan pekerjaan rumah atau menjadi ajudan putri Cendrawati adalah seorang polisi wanita. Tapi berangkat dari foto tadi, Irma Lantas meyakini apabila Brigadir J sangat dipercaya Ferdisambu sehingga hampir tak mungkin berlaku asusila pada putri Cendrawati. Sebelumnya, beberapa hal tentang kejanggalan kematian Brigadir J juga dibeber oleh wanita berdarah Batak ini. Lulusan Sastra Rusia Irma Natalia Huta Barat lahir di Jakarta pada 25 Desember 1962. Nama belakang Irma menjelaskan dirinya sebagai keturunan Batak Toba, sama dengan nama Marga Brigadir J. Irma Huta Barat yang menyelesaikan kuliah jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia tersebut, semasa sekolah selalu berpindah kota mengikuti tugas kerja sang ayah. Karena itulah, walau lahir di Jakarta, Irma lama tinggal di Palembang sejak usia 5 tahun. Kemudian saat SMA, Irma pindah kota 2 kali, yakni ke Surabaya dan Jakarta. Irma pernah menikah dengan Widodo Sunarko, namun baru saja bercerai pada 2021 lalu. Dari pernikahan ini, Irma memiliki 4 anak. Karir Aktifis Sebelum menjadi aktivis seperti saat ini, Irma mengawali karirnya di stasiun televisi swasta dengan menjadi presenter di program Today Dialog Metro TV. Selanjutnya, ia pindah haluan menjadi aktivis dengan mendirikan LSM dengan nama As On Indonesia untuk mengekspresikan jiwa sosialnya. Di sini, ia menjabat sebagai pendiri dan juga ketua. Irma juga pernah memimpin Yayasan Miara Sumatra dan membantu pengurusan asuransi kesehatan untuk keluarga miskin, Askeskin. Sebagai penggiat sosial, Irma juga adalah salah satu tokoh yang anjil mendirikan Indonesia Corruption Watch, sebuah organisasi yang memantau kasus korupsi di Indonesia. Ia kini juga menjabat sebagai ketua dari Komunitas Sivil Society Indonesia. Selain itu, Irma pernah menjabat sebagai Direktur Institute of Civic Education, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Sorotan Irma pada Kasus Brigadir J Selain mempertanyakan foto Brigadir J yang tengah menyetelikan layaknya asisten rumah tangga atau harusnya dikerjakan oleh ajudan polisi wanita, beberapa pembelaan dan kontribusi Irma Huta Barat dalam kasus kematian Brigadir J juga kerap ia lakukan dan suarakan. Beberapa di antaranya adalah Pada hari ke-40 kematian Brigadir J, Irma Huta Barat menginisiasi peringatan malam hening yang dihelat di Plaza Taman Ismail Marzuki pada Kamis 18 Agustus 2022. Pada hari wisuda al-Mahum Brigadir J, Irma Huta Barat turut mendampingi ayah al-Mahum Samuel Huta Barat menghadiri wisuda Brigadir J pada Universitas Terbuka di Tangerang Selatan. Irma juga menyoroti Komnas Perempuan yang dinilai terlalu membela Putri Chandrawati dengan alasan kemanusiaan. Padahal, jika atas dasar kemanusiaan, Komnas Perempuan juga harusnya vokal menyuarakan Ibu Yosua selaku sepihak keluarga yang menagung duka, bukan terus membicarakan Putri yang terkesan mendapatkan hak istimewa. Belakangan aktivis berdarah Batak Karo ini juga menilai jika dugaan asusila oleh Brigadir J pada Putri Chandrawati di Magelang tidak masuk akal. Menurutnya, dugaan itu mengabaikan relasi kuasa yang ajak. dia pada Putri telah dianggap sebagai ibu di rumah sabu. Saat Polri melakukan investigasi melalui tes kebohongan Li Detektor, konsultan TNI ini pesimis jika kelima tersangka berkata jujur. Sebab penurutnya, sejak awal peristiwa di kediaman Irjen Fadi Sabu di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan, penuh dengan manipulasi. Gaya Hidup Di tengah kesibukannya sebagai aktivis dan konsultan, sejumlah perusahaan ternama wanita yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun di 2022 ini juga menikmati waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Gelia dari unggahan di akun sosmednya, alumnus Universitas Indonesia ini sepertinya adalah sosok wanita yang super, yang memiliki pergoluan luas, tak hanya sesama aktivis, namun juga di kalangan jurnalis, praktisi hukum, hingga kalangan selebritas. Di tengah-tengah kenjungan ke berbagai daerah terkait kapasitasnya sebagai pembicara, wanita berzodiak Capricorn ini juga menggunakan waktunya untuk healing. Seperti dalam unggahan di akun sosmednya, beberapa waktu lalu ia menikmati hamparan sawah berlatar gunung Cikurai, Garut. Lain waktu, ia menikmati liburan di Pulau Dewata, Bali. Soal penampilan, salah satu ciri khas dari ibu dari Kevin Ibrahim ini adalah selalu mengenakan outfit keras tanah air dalam setiap kesempatan. Atasan kebaya yang dikenakannya, ia padukan dengan bawang sarung atau kain etnik lainnya. Tak lupa, kain selampai yang selalu mengalungi lehernya. Seluruhnya adalah Hmed in Nusantara. Konsultan berbagai perusahaan ternama Tak hanya mengabdikan dirinya tanpa pamrih pada masyarakat. Sisi lain, Irma Huta Barat bisa dilihat sejumlah profesi menteranya di sejumlah perusahaan. Diakini dari sinilah ia beroleh penghasilan yang melimpah. Wanita 59 tahun itu diketahui bekerja sebagai direktur GMP Atkom, direktur pemasaran AAA Security, serta merupakan seorang konsultan komunikasi TNI, Akatan Darat. Tak sampai di situ saja, di tengah sorotan yang kira tertuju pada iya, ibu empat anak ini juga merupakan juru bicara megacenter, penasihat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Konsultan Komunikasi PT Garuda Indonesia, Konsultan Asia Development Bank ADB, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN, serta Wakil Ketua Jakarta Media Center. Bisa dibayangkan dong guys, dengan segudang jabatan yang diembangnya, ia bisa mendapatkan penghasilan melimpah setiap bulan. Meski kini jadi aktivis yang lantang menyuarakan kebenaran, karirnya tak melulu-mulus dan pernah menemui satu sandungan. Pada September 2002 lalu, Dawa Irma pernah dituduh dan terseret dalam pusaran kasus korupsi dari LSM yang didirikan dan dipimpinnya. Saat itu, ia bahkan ditetapkan Polda Metrujaya sebagai tersangka kasus penggelap dana banjir sebesar 4,2 miliar rupiah. Penetapan tersangka terhadap Irma, menurut Kompang Sutarja yang kala itu menjabat sebagai wakil kasat riserse didakmi dana korupsi Polda Metrujaya didasarkan pengakuan bendahara Aishon Indonesia, mindrawan yang lebih dulu jadi tersangka. Namun belakangnya, tuduhan itu tidak terbukti. Statusnya sebagai tersangka ditanggalkan karena Polda Metrujaya belum menemukan bukti-bukti keterlibatannya dalam kasus penggelapan dana tersebut. Di tengah gencarnya, Irma Huta Barat membela Brigadijai dan ketidakpercayaannya pada institusi Pornli. Apakah menurutmu advokasinya tersebut juga merupakan bentuk akumulasi kekecewaan Ibu Irma yang pernah disalah sangkakan oleh penegak hukum? Menurut kalian, gimana guys?